Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Dalam tutorial kali ini saya ingin menyampaikan Skenario Perbaikan Pembelajaran Ini sering juga disebut sebagai Rancangan atau perencanaan Atau deskripsi Atau desain dan prosedur perbaikan pembelajaran Ini fungsinya juga untuk bab tiga Yang pertama adalah Perencanaan Perbaikan Pembelajaran Siklus 1 Perencanaan Siklus 1 Meliputi Satu Membuat Jadwal Praktek Perbaikan Pembelajaran Dua Membuat RPP Prasiklus Untuk satu kali pertemuan Kalau PAUD Itu 5 RPPH Kemudian yang ketiga dan keempat Lembar tes dan pedoman pensekoran Ini biasanya sudah menyatu dalam RPP atau RPPH Lima Membuat Jurnal Bimbingan Supervisor 2 Enam Membuat format perencanaan perbaikan pembelajaran Tujuh Membuat lembar observasi atau lembar refleksi Kemudian yang nomor delapan dan nomor sembilan Yang saya tulis merah ini Ini khusus untuk PKP Jadi pada intinya Tugas-tugas yang diberikan oleh tutor Itu merupakan rancangan Atau perencanaan perbaikan pembelajaran Sesuai dengan siklusnya Setelah RPP Prasiklus dibuat Itu dipraktekan sesuai dengan jadwal Yang perlu diperhatikan Di sini adalah metode pembelajaran Dan langkah-langkah pembelajaran Misal Metodenya ceramah Langkah-langkah pembelajarannya Dari kegiatan awal Kegiatan inti Kegiatan penutup Itu harus dilakukan sesuai dengan metodenya Terutama pada kegiatan inti Pada saat praktek Ditulis pada lembar observasi Kemudian dari lembar observasi Kita pindahkan ke format perencanaan perbaikan pembelajaran Fakta atau data positif Ini yang benar-benar dilakukan Atau muncul saat proses pembelajaran Fakta positif Ini sama dengan langkah-langkah pembelajaran Seperti guru mengawali pembelajaran Dengan mengucap salam Mengajak siswa berdoa Mengabsen siswa Menyampaikan tujuan pembelajaran Menjelaskan materi pembelajaran Dan sebagainya Fakta negatif Itu yang tidak muncul Atau tidak dilakukan saat proses pembelajaran Atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan Fakta negatif Fakta negatif Ini merupakan masalah Jadi tinggal copy paste saja Masukkan di identifikasi masalah Kemudian Dari identifikasi masalah Kita pilih Masalah-masalah yang berat Yang menyebabkan Bapak dan ibu gagal dalam pembelajaran Kita masukkan ke analisis masalah Seperti Di sini contohnya Guru tidak menggunakan media Guru hanya menggunakan metode ceramah Guru tidak melakukan tindak lanjut Kemudian ada 13 anak Yang tidak bisa menjawab dengan benar Dari analisis masalah Kita cari alternatif Atau prioritas pemecahan masalahnya Contoh di sini Alternatif pemecahan masalahnya Guru harus menggunakan media pembelajaran Guru harus mengganti metode ceramah Dengan metode tanya jawab Tiga Harus ada tindak lanjut Empat Guru harus mengadakan perbaikan pembelajaran Dari empat alternatif pemecahan masalah ini Kita ambil satu Misalnya Guru harus mengganti metode ceramah Dengan metode tanya jawab Ini sebagai prioritas Pemecahan masalah Dari prioritas pemecahan masalah Kita jadikan rumusan masalah Apakah Dengan menggunakan metode tanya jawab Dapat meningkatkan hasil belajar siswa Setelah ditemukan rumusan masalah Baru kita membuat Skenario perbaikan pembelajaran siklus 1 Atau bisa langsung Membuat RPP Perbaikan siklus 1 Dengan menggunakan metode tanya jawab Dan ditambahkan tujuan perbaikan pembelajaran Hal yang diperbaiki Adalah Meningkatkan hasil belajar siswa Dengan menggunakan metode tanya jawab Baru kita buat Tujuan perbaikan pembelajarannya Pertama bagi guru Kemudian kedua bagi siswa Dan ketiga bagi sekolah Metode pembelajaran Ini menggunakan metode tanya jawab Langkah-langkah pembelajarannya Seperti ini Kegiatan awal Biasanya tidak berubah Tetapi pada kegiatan inti Ini harus berubah Sesuai dengan metode yang digunakan Pada kegiatan penutup Juga tidak banyak berubah Setelah RPP siklus 1 dibuat Tinggal dipraktekkan Sesuai jadwal yang telah dibuat Kemudian kita mulai lagi Dengan skenario atau rancangan Atau perencanaan perbaikan Pembelajaran siklus 2 Setelah lembar observasi diisi Pindahkan ke format perencanaan Perbaikan pembelajaran siklus 2 Fakta atau data Pembelajaran yang terjadi di kelas Ini adalah langkah-langkah Pembelajaran yang ada di RPP siklus 1 Dari pembukaan inti sampai penutup Kemudian fakta negatif Itu langkah-langkah pembelajaran Yang tidak dilakukan Saat praktek pembelajaran Dan hasil yang tidak sesuai dengan harapan Fakta atau data negatif ini Masukkan ke identifikasi masalah Tinggal copy paste saja Kemudian dari identifikasi masalah Kita pilih masalah-masalah yang berat Atau yang menyebabkan bapak ibu gagal Dalam pembelajaran Contohnya Guru tidak menggunakan media Guru harus mengganti Metode tanya-jawab Dengan pendekatan Realistic Mathematic Education Atau RMA Kemudian harus ada tindak lanjut Bedanya dengan format pembelajaran yang pertama Yang pertama itu adalah Langkah-langkah pembelajaran prasiklus Format yang kedua Itu langkah-langkah pembelajaran pada RPP siklus 1 Bedanya kalau yang pertama itu Ceramah diganti dengan tanya-jawab Yang kedua Ini tanya-jawab Diganti dengan Metode atau pendekatan Realistic Mathematic Education RMA Rumusan masalahnya Apakah dengan menggunakan pendekatan Realistic Mathematic Education RMA dapat meningkatkan hasil belajar siswa Selanjutnya adalah Membuat skenario perbaikan pembelajaran siklus 2 Hal yang diperbaiki adalah Meningkatkan hasil belajar siswa Dengan pendekatan Realistic Mathematic Education Atau RMA Kemudian Membuat Tujuan perbaikan pembelajaran Ini pertama Bagi guru Kedua bagi siswa Kemudian Kita membuat Langkah-langkah pembelajaran Dengan pendekatan Realistic Mathematic Education Atau RMA Ini yang berubah Adalah pada Kegiatan inti Sesuai dengan pendekatan RMA tadi Setelah itu Baru membuat RPP perbaikan siklus 2 Skenario Rancangan Atau perencanaan Perbaikan pembelajaran Siklus 2 Pertama Membuat RPP Atau RPPH Siklus 2 Kemudian Membuat lembar tes Membuat Membuat pedoman Pensekoran Atau penilaian Membuat lembar Observasi Atau refleksi Setelah RPP Perbaikan Siklus 2 Dibuat Kemudian Praktikan lagi Selesai Perbaikan Pembelajaran Tinggal Membuat Laporan Perbaikan Pembelajarannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelajaran 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 Pembelajaran